Isu politik identitas di pemilihan presiden kerap dieksploitasi secara masif untuk menemukan keraguan calon pemilih atas capres Jokowi Dodo. Padahal faktanya Jokowi Dodo merupakan pemeluk Islam yang taat dan sangat dekat dengan jaringan keislaman dan keumatan. Serangan masif terhadap Jokowi kerap dilancarkan dengan menempelkan label pemimpin pro asing dan berhadapan dengan aspirasi Islam. Faktanya Jokowi merupakan pemeluk Islam yang taat dan berhasil mengakomodir kepentingan umat Islam yang tersebar di berbagai kelompok. Hal ini terungkap dalam berdah buku bertema Jalinan Keulamaan, Keumatan, dan Kebangsaan Karya Mukti Aliku Syairi di Solo, Jawa Tengah. Jendekiawan Muslim sekaligus mantan gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Masdi menjadi saksi terkait keislaman Jokowi. Hal itu terasa dalam keseharian saat bersama di mana Jokowi merupakan sosok yang tepat waktu dalam meneribadah dan memiliki pemikiran sesuai ajaran Islam. TGB juga mengapresiasi buku yang bercerita tentang perjalanan panjang kehidupan Jokowi hingga berhasil mewujudkan gagasan, visi-misi dalam bentuk tindakan nyata. Kisah itu tentu patut menjadi teladan dan pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Buku ini menjelaskan dan menjawab dengan tuntas bahwa dia adalah seorang muslim yang lahir dari keluarga muslim dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Menurut Mukti Ali Kusyairi, buku ini menceritakan sosok Jokowi yang berhasil mewujudkan berbagai program keumatan dan bermanfaat bagi umat Islam. Dengan demikian, publik dapat mengetahui pengalaman religiositas Jokowi berdasarkan saksian orang-orang terdekat seperti kesaksian dari keluarga, teman dekat, kiai dan nyai yang berinteraksi dengan Jokowi. Secara pribadi Pak Jokowi bersama keluarganya pun sebenarnya adalah muslim sejak nenek moyangnya, bukan mu'alam, bukan orang yang baru saja masuk Islam. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan, tahun 2003 beliau sudah haji, tahun 2000 beliau itu kursus apuran untuk anaknya Aesang dan Kahiyah dan beliau juga untuk memperbaiki bacaannya. Diskusi publik dan bedah buku itu bertujuan menyebarkan jejak religiositas Presiden Jokowi Dodo kepada masyarakat, terutama spirit religiositasnya yang menekankan pada moderasi Islam yang ramah, toleran dan berkebangsaan, serta keberadaan Jokowi dalam komunitas religius dan tokoh agama. Budi Harjo Kusumo, Berita Satu Solo, Jawa Tengah